saya ikut yang membelikan ya sudah asal sejak awal seperti itu bukan karena anaknya dapat kerja disitu baru ikut pendapat yang membelikan jangan, namanya mencela mencela Ustaz bagaimana hukumnya terpaksa kerja di bank kok terpaksa ini panjang pertanyaannya tapi tak ringkas gitu aja jadi ini ada anak ada orang tua ya, orang tua punya anak anaknya itu ngelamar pekerjaan kemana-mana, tidak ada pekerjaan kemudian terakhir diterima di bank bank konvensional lalu gundah ini diterima pora dilakoni pora gule pekerjaan ternyata dapatnya seperti ini lalu ibunya tanya bagaimana hukum ibunya atau bapaknya ini, pokoknya orang tuanya tanya bagaimana anak saya ini melanjutkan kerja atau tidak jawabannya yang mudah ya sebenarnya sudah pernah berulang kali saya jelaskan tergantung keyakinan penjeningan ikut yang mengharamkan bunga bank atau yang tidak mengharamkan kalau ikut yang mengharamkan bahwa bunga itu riba ya sudah yang tidak boleh kerja di bank karena bunga itu riba ya kerja di area riba kan jelas spodekaro membuat riba baik peribanya penulisnya saksinya dan sebagainya semuanya kena hukum dosa riba tapi kalau penjeningan meyakini atau ikut ulama yang tidak mengharamkan bunga artinya yang membedakan riba dengan bunga riba pasti haram bunga diperselisikan jika tidak mencegik tidak menghilangkan tolong-menolong bukan bersifat perorangan maka itu namanya bunga dan bukan riba ya maka boleh tinggal penjeningan mantap mana saya ikut yang membelikan ya sudah asal sejak awal seperti itu bukan karena anaknya dapat kerja di situ baru ikut pendapat yang membelikan jangan namanya mincela 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 jangan jadi kalau penjeningan memang mantap ikut pendapat yang membedakan antara bunga dengan riba ya berarti kerja di bank boleh saya termasuk yang membedakan bunga dengan riba bahkan saya tulis di disertasi karya tertinggi karya ilmiah akademik tertinggi sudah saya jual lulus berarti saya boleh merasa benar dan orang yang berbeda dengan saya saya tetap saya hormati tetapi sebagaimana saya katakan dua tahun lalu Al-Azhar memberikan fatwa persis seperti apa yang saya sampaikan dua puluh tahun yang lalu bukan berarti saya lebih pintar dari Al-Azhar enggak tapi saya lebih dulu gitu aja Al-Azhar karena menghadapi keadaan ternyata seperti ini perbankan itu seperti ini akhirnya mereka membuat fatwa baru ya tapi sekali lagi saya tidak memaksa penjeningan ikut pendapat yang saya sampaikan atau yang saya ikut bergabung di dalamnya banyak ya Syah Ali Jum'ah Mufti Mesir juga sama banyak seluruh dunia ini banyak ulama dunia yang membolehkan kalau Indonesia memang kurang populer sih ya gitu hukum kerja di bank sama dengan bagaimana hukum bunga menyikapi hukum bunga apa riba apa bunga hukum hukum